Terima kasih telah menonton! 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 yang nongkrong itu bisa di taruh di meja, tidak terlalu transparan seperti baterai casing yang biasa oke langsung aja sekarang saya mau menunjukkan juga cara masang baterai wrap di baterai ya iyalah, baterai wrap di baterai sekarang saya akan buka dulu wrap bawaannya yang kita butuhkan saat masang baterai wrap adalah ketenangan sih harus santai bos, tidak boleh terburu-buru, kalau nanti hasilnya jelek karena kan ayang kalau kebuang dan kita butuh juga namanya korek api ini pertama-tama pasang dulu posisi wrapnya kalau saya pakenya terbalik begini jadi positifnya di bawah karena rata-rata I.O. itu positifnya di bawah jadi biar kalau dipasang itu seperti ini boleh dipasang ini dipasang insulator ini yang warna hitam, tidak boleh sampai hilang nah terus posisi ini kalau saya biasanya ini agak masuk yang bawah kan kira-kira segini bakal ngelipat segini tidak apa-apa kalau yang bawah ngelipat sedikit sampai yang atas yang penting harus full jadi taruh si insulatornya kita nyalain korek apinya kalau saya pertamanya atas dulu terus rapihin lagi si insulatornya oke, sudah kebahayaan semua dibeningin udah gitu baru pinggirnya pinggirnya terus ke atas yang pinggirnya oke udah, gitu aja panas ini jangan terlalu lama jangan terlalu deket juga jadi cuma asal apinya ngelewat asal panas ngelewat dan wala udah beres sudah ke rap satu lagi biar dua-duanya baterai rapnya baru oke oke kita pesec dulu si rap yang lama eh insulatornya mana ini wah gak ada insulatornya eh waduh terlalu tidak ada insulatornya untuk ini sebentar gue bakal cari baterai lain untuk gue ambil insulatornya tunggu sebentar ya oke udah ada insulatornya ternyata tadi acleng bukan tidak ada insulator pasang lagi sesuai posisi kalau gue pengennya yang positif di bawah oke terus yang atasnya kasih sedikit aja jaraknya untuk negatifnya kasih sedikit jaraknya ya terus pasang si insulatornya langsung deh diapuin nah harus ini benerin dulu biar lurus udah gitu baru kuningnya oke 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 udah selesai tadi gak sampai 1 menit untuk 2 baterai ini adalah pemasangan ODB Wrap untuk baterai 18650 jadi ini tuh singkatan baterai 650 650 itu tingginya 6,5 cm 18 satu lagi nih 18 650 18 itu 18 mili itu adalah diameternya 6,5 cm 6,5 cm nolnya sebenernya cuma buat nambahin aja biar panjang 650 itu tingginya 650 eh 65 cm gitu oke ini udah jadi terus kita taruh di baterai baterai keren banget coy ini dia TIF B650 dan next level baterai case oke jadi di video kali ini kan kita cuma ngomongin tentang aksesoris nih si TIF baterai case ini jadi ini baterai case nya tuh oke sistem apa nih atasnya bukan makanan sih cuma mungkin makanan tapi gue gak tau tapi enak banget nih krek krek nah baterai nya 2 terus dia curve nya enak kan nah terus teknologi nya itu kalau dibuka begini baterai nya gak jatuh terus ada hentakkan dulu baru baterai nya tuh keren sih ini bahannya 3D print terus kalau misalnya kita kita kemana-mana cuma tinggal bawa ini 1 isinya baterai nya ada 2 sama ini jadi kalau kemana-mana tuh gak cuman gak baterai gak baterai case yang Mika banget gitu kalau ini kan keren gitu kan buat hand take buat apa keren sih TIF mikirin gitu estetik nya terus function nya gak jatuh magnetnya keren itu aja dari gue video singkat ini introduce TIF B650 case buat temen-temen yang suka nongkrong jalan-jalan bawa-bawa baterai banyak ini sih oke banget buat jadi baterai case kalian itu aja dari gue oh iya lupa untuk pembelian ini itu dapet 1 baterai case si B650 case ini sama 2 odb red nya TIF dia ada 2 warna yang satu ungu yang satu hijau itu aja dari gue kalau kalian suka video gue boleh like kalau gak suka boleh dislike dan jangan lupa juga kritik dan saran di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe itu aja dari gue ini sih udah kayak bahan mod ya tinggal dikasih 5-10 thread dikasih chip dikasih pencetan ini udah jadi mod ini keren ini sebenernya gila sih